Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Biar murah, biar ada untung, ya terpaksa begini. Kalau enggak, ntar basi makanannya. Ternyata mengandung formalin, pengawet gitu. Boleh enggak sih kayak begitu, Bu ya? Gimana kajiannya dalam sudut pandang Islam? Silahkan, Bu. Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala Rasulillah, Habibina Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa al-alihi wa ashabi wa mu'alah amma ba'd. Kami ingin menyampaikan kepada semuanya, diri sendiri, becabat, berdagang, pembeli, ayo kita punya kesadaran untuk baik di dunia dan baik di akhirat. Sehat di dunia, sehat di akhirat. Yang dibahaskan urusan sehat di dunia, padahal ada hubungannya dengan sehat di akhirat. Pertama, ayo kita menjadi orang yang jujur. Orang yang jujur. Karena, kalau orang sudah tidak jujur, maka jadi apapun akan menjadi orang yang merukikan. Di saat dia jadi pengurus masjid, dialah yang mengambil kota amal masjid. Di saat dia berjabat, di saat dia menjadi berdagang kecil pun akhirnya juga berbohong dengan cara yang... Maka perlu kejujuran, itu yang diajarkan oleh Allah. Oleh Baqin dan Nabi SAW. Kalau kita ingin jual sesuatu, pastikan bahasanya saya pun rela untuk makan. Saya juga akan bisa memakan. Kadang dia sendiri sudah tidak rela untuk makan, karena mungkin di dalamnya ada sesuatu yang tidak sehat, tapi masih dijual. Bahkan mungkin kejujuran seorang penjual soto, dagingnya cuma itu jatuh ke tanah. Mungkin dia sendiri tidak makan, hanya dikit-pikit dimasukkan lagi. Bisa jadi, karena semua perlu kejujuran. Sama halnya Ustadz juga begitu. Melihat kiri-kanan tidak ada orang, atau mungkin karena dia pengurus atau rehasan atau sekitian. Tidak ada yang berani pertanyaan mengambil. Permasalahnya kejujuran. Kita seolah-olah sudah tidak punya Allah. Kalau sudah punya Allah aman. Nah, tapi ketahui lah bahwasannya, kita perlu edukasi juga. Sebab orang awam itu, kadang tidak mengerti bahaya dan tidak bahaya. Yang menggunakan formalin mungkin tidak mengerti kalau itu bahaya, atau bagaimana. Karena suatu ketika kita mendengar satu ibu-ibu, mendengar bahasanya satu makanan, waktu itu, zaman itu. Kita masih, masih, anak-anak lah, mendengar bahasanya makanan itu mau dilarang. Dilarang oleh pemerintah. Apa kata ibu? Eh, cepat belanja sebelum dilarang nanti. Artinya mau cepat beli, dikumpulin di rumahnya sebelum dilarang. Jadi tidak mengerti makna pelarangan. Artinya apa? Edukasi juga perlu di sini. Sehingga banyak mungkin yang melakukan demen hanya ikut-ikutan. Oh, biar awet, gini loh. Berarti dari pihak pemerintah harus memberikan edukasi. Kemudian setelah itu harus ada alternatifnya apa sih? Di saat tidak boleh pakai ini, kira-kira yang bisa terjangkau pakai apa? Jadi tentunya seperti itu. Kalau kita melarang sesuatu harus ada dong, kira-kira gantinya apa? Supaya seragam. Ini kan tugas semuanya. Makanya bukan sekedar kita. Makanya kalau mengingatkan biasanya mohon maaf. Kami harus semuanya biar kompak begini. Kalau kita tegur kepada pedagang, pedagang saya gak ngerti kalau ini bahaya. Dari sekian banyak mungkin hanya berapa puluh persen yang paham kalau itu bahaya. Karena dia sendiri juga makan di rumahnya. Pakai itu juga. Ada juga memang yang dia dikhianat. Kalau itu memang jujur orang ini. Dia memakai itu tanpa ada niat untuk merusak orang. Dia juga makan, dia jual. Maka orang ini gak salah di hadapan Allah. Karena tidak mengerti ilmunya. Ada yang memang niatnya jelek dia. Dia sendiri gak tegak untuk makan. Jangan semacam itu. Dialah kalau jadi pejabat, koruptor. Jadi ustadz ngambil duit rehasan itu. Jadi apapun gak bener orang semacam itu. Jadi kepada siapapun harus ini. Jadi edukasi dari pemerintah mungkin memberikan pemahaman dengan cara bermacam-macam. Kemudian juga diberi solusi. Bagaimana agar barang-barang itu bisa awet dan sebagainya yang sekarang lebih sehat. Jadi kerja semuanya. Jangan sampai kita hanya melarang-melarang saja. Tapi ternyata ini. Atau di sisi lain, wahai hamba-hamba Allah. Anda yang berdagang pastikan. Anda tidak akan menjual sesuatu. Kecuali anda sendiri juga akan rela untuk makannya. Dan lihat iman yang diajarkan oleh Allah. Layu minu ahaddukum hatta yuhib bali akhi ma yuhib buli nafsih. Kalau anda sendiri gak senang. Jangan sampai anda paksakan orang lain harus membelinya. Kejujuran ini. Itu kalau orang gak jujur. Lihat. Bakal jadi pembohong dalam apapun. Dan itu merugikan umat. Merugikan bangsa ini. Siapapun Ustadz akan kianat. Sehingga kalau ada pemalsuah hatis ya modelnya begitu. Jadi semuanya karena tidak jujur. Makanya dalam urusan hatis kan dusta itu paling bahaya. Dusta itu macam-macam. Nanti dalam dunia macam-macam. Dalam dunia keustatan ya macam-macam. Dusta punya macam-macam. Mulai makamat. Macam-macam pokoknya. Kuncinya satu. Sudah ada dusta di dalam hatinya. Tidak takut kepada Allah. Seolah Allah tidak melihatnya. Makanya makam yang paling tinggi. Yang didapat nanti. Sebelumnya silsilah. Yang kita kaji setelah ini. Sebetulnya ada rukun-rukun agama. Apa bilar-bilar agama. Yang keterakhir adalah ihsan. Bagaimana kita merasa selalu dilihat oleh Allah. Biarpun di kamar sendiri. Kita tidak akan melakukan. Kalau itu dilarang oleh Allah. Kalau kita pernah kepleset. Kita segera istighfar. Maka semuanya ayo. Dari pihak. Siapapun yang pernah melakukan salam. Mungkin kita pernah menjual sesuatu yang tidak pantas untuk dimakan. Maka ayo istighfar dan berjanji esok hari. Karena apa? Kita juga punya anak. Jangan sampai na'udhu billah. Allah maha kuasa lo ya. Memindahkan penyakit. Karena kita tidak peduli dengan anaknya orang. Allah akan pindahkan penyakit ke anak kita. Jujur ayo. Jujur. Jujur kepada Allah. Dan semuanya. Kalau anda jalani berdagang. Dengan capek ceripayah anda. Dagang anda akan jadi ibadah. Dan rizki yang anda dapat adalah rizki yang menghantarkan ke surga. Ayo. Jujur saya. Masya Allah. Terima kasih banyak bu ya.